Pemirsa Basuki, Cahaya Purnama akan kembali melaksanakan tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta mulai 12 Februari mendatang. Pertanyaannya, mengapa Ahok yang menyandang status terdakwa tidak diberhentikan sementara, sama seperti saat Gubernur Sumatera Utara Gatot Ujun Nubroho terlibat kasus hukum? Masa cuti kampanye Gubernur Nonaktif DKI Jakarta Basuki, Cahaya Purnama akan segera habis. Pada tanggal 12 Februari tahun 2017, Ahok akan kembali melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin ibu kota. Infrastruktur masih jalan, target kita kan manusianya. Jadi, begitu kita masuk, saya selalu yakin, semua program bisa jalan kalau pelayannya itu punya hasrat empati untuk melayani. Namun, apakah langkah Ahok yang kini sedang menjalani proses hukum berjalan mulus? Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasar 83 Ayat 2, seorang kepala daerah yang berstatus sebagai terdakwa dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih, harus diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan. Kami menunggu tuntutan. Kalau tuntutannya di atas 5 tahun, pasti akan saya berhentikan sementara. Begitu, kayaknya Pasar 156A ini kan deliknya matril, jadi tidak memerlukan pengaduan sebetulnya, sebab Pasar ini kan sangat sederhana. Pasar 156A itu menentukan bestandelin unsurnya di hukum 5 tahun. Berdasarkan Pasar 83 Ayat 1 dan 2 itu, Presiden tidak punya alasan lagi untuk tidak memberhentikan Pak Ahok. Potret kepala daerah yang terjerat kasus hukum dapat kita lihat pada Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho. Gatot langsung diberhentikan sementara oleh Menteri Dalam Negeri setelah dikeluarkannya nomor register perkara di pengadilan. Ada kekuatan besar yang melindungi Ahok, dan terkesan pemerintah nampak seperti pengacaranya Ahok. Nah ini yang kemudian memang mesti pemerintah melakukan klarifikasi, bahwa pemerintah itu benar-benar tidak berpihak. Tim MNC Media melaporkan